Taib ya ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sensor yang berada di Sisi-sisi Apa namanya Ikan ini Ya Yang berada di tubuh sisi ikannya Ya Jika ada benda yang mendekatinya Jika ada benda-benda yang Mendekatinya Maka Dia akan merasakan Benda itu Kedatangan benda itu Kesensitifitas itu akan Keluar Otomatis akan keluar Yang ada pada tubuh ikan tersebut Walaupun beda tekanan air yang Yang dirasakan ikan tersebut Dan walaupun Perbedaan tekanan air ini sangat Sangat kecil, sangat minim Ya Dia tetap merasakan Sensitifitas yang hebat Ketika ada benda asing yang datang Mendekatinya Sehingga dia Mengganti Atau merubah Jalannya Mengikuti sensor yang Yang dia Yang datang kepadanya Sensor dari benda-benda yang Yang memantul dari Dari dalam dirinya Sama seperti Kalilawar itu Kita lanjutkan ya Sesungguhnya Alam yang ada Di sekitar kita ini Penuh dengan Ayat-ayat Yang menunjukkan Tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa kudratihi latila Haddalaha Dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tak tertandingi Yang tak memiliki Batasan Dan sesungguhnya Memikirkan Ya Atas Keindahan yang Allah ciptakan Atas Keajaiban yang Allah ciptakan Ya Maka Dia termasuk Ibadah Min a'adhamil ibadat Maka itu termasuk Ya Ibadah yang agung Ya Artinya kita memikirkan Tentang Penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dapat Menaikan Iman kita Ya Merupakan ini Suatu ibadah Yang sangat agung Ya Yang kita harus Sering-sering memikirkannya Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Telinga Bagi kita Tapi kemampuan Pendengarannya terbatas Ya Bayangkan saja Kalau misalnya Allah tidak memiliki Allah tidak Memberikan kepada kita Batasan Dalam mendengar itu Kita dapat mendengar Seluruh makhluk Yang Allah ciptakan Bayangkan Bagaimana kita Nanti tidak bisa tidur Ya Seperti itu Ya Suara kita ini Ada batasannya Jangkauannya Ada batasannya Bagaimana suara kita ini Ya Bisa terdengar Bisikan yang Yang pelan itu Dapat terdengar Kan Bagaimana jika itu terjadi Penciuman kita Sensitive sekali Kita dapat mencium Aroma-aroma yang Seharusnya tidak bisa kita cium Dalam jangkauan berapa Berapa jarak Jarak Berapa gitu jaraknya Ya ikhwah ya Yahdin nufus Dengan kita memikirkan Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maka Ya Itu akan Mendatangkan Hidayah Petunjuk bagi Bagi jiwa kita Wa yurihul aqsab Dan dengan itu Dapat merelaksasikan Sarap-sarap yang ada Pada diri kita Ya ikhwah ya Dan itu dapat Memenuhi hati kita Dengan rasa Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sebagai bentuk cinta kita Kepada Sang Pencipta Yang Agung Mungkin ini saja Ya ikhwah Semoga bermanfaat Ya Semoga kita dapat Memikirkan Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan Ya Dan Menjadikan Hal itu Sebagai Imun kita Untuk meningkatkan Iman kita Ya Barakallah Assalamualaikum Ikhwah Ya Anak harap Antum baca buku Yang ada di hadapan Antum Ya Antum baca buku itu Ya Antum pelajari Mufrodatnya Antum Pelajari Ma'aninya Ya Dan Anak harap Antum bisa Memahami Apa namanya Pelajaran Kiro'ah ini Dengan pemahaman Yang baik Ya Mufrodat Mufrodat yang ada Di dalam buku ini Antum Hafal Ya Antum tahu Artinya Jika tidak tahu Antum cari Ya Boleh juga bertanya Barakallah Fikum ya ikhwah Syukuran ala Ihtimamikum Nakhtatin bika Faratil majlis Subhanakallahumma Wabi hamdika Asyadu'ala ilaha Ila anta Astaghfiruka Watu bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh